Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ruhi Eliriani Bersama istri-istri saya Saya ingin menyampaikan Terkait Beberapa hari lalu yang viral Terkait postingan kami Bahwa saya menikahi Istri kedua saya Saat istri pertama saya Baru selesai Lahiran secara sesar Dan juga saya menikahi istri-istri yang lainnya Saat istri Sebelumnya hamil besar Bahwa itu adalah Dalam keadaan Paksaan atau ancaman dari saya Tapi bohong Alhamdulillah Insyaallah gak ada paksaan atau ancaman Atau iming-iming surga Atau ancaman neraka Jadi Semua atas dasar kelabangan Dari istri-istri saya Dan ketika saya menikahi Istri-istri saya yang lain Istri sebelumnya Atau yang lainnya Pasti tahu Bahkan ada Ketika saya menikahi Istri ketiga saya Saya bersama istri kedua saya Datang langsung Melamar Seperti itu Dan ketika Ada juga yang Ketika pernikahannya Kami hadiri Semua Seperti itu Jadi gak ada paksaan Kok Bisa tahu Ikhlas Gak tahu Sakit hatinya Hati orang siapa yang tahu Gak ada yang tahu hati orang Tapi kita Jangan mengukur Justru Sempitnya hati anda Dengan kelapangan Hati orang lain Ya sini saya Iya gak apa-apa Poto sini Jangan mengukur Pakaian anda Pakaian orang lain Dengan ukuran anda Kalau anda yang sumpek Jangan menilai orang Tidak lapang Dan alhamdulillah Saya merasakan Kelapangan dari istri-istri saya Gak ada paksaan Dan kenapa saya bisa Mengetahui itu Ya karena memang Pelayanannya maksimal Gak ada yang berkurang Seperti itu Gak ada keterpaksaan Dalam melayani Gak lama ini Ya gimana bunda Apa Rasanya gitu Apa terpaksa melayani aku Gak ada Alhamdulillah Seperti itu Dan Ada yang bilang juga Itu nanti Nyusahin pemerintah Lahiran terus Alhamdulillah Saya gak pake BPJS Saya pake Biaya mandiri Semuanya Lahiran sesar juga Saya tangguh sendiri Alhamdulillah Seperti itu Jadi ya Jangan takut lah Untuk urusan rumah Dapur orang lain Dan kami Alhamdulillah Allah kasih kecukupan Kenapa Saya katakan juga Ini anugerah Ya anugerah Karena Dimana orang Rumah tangga Bumpama satu-satunya Istri Tapi Sukaribu terus Nah Allah kasih kami Empat istri Alhamdulillah akur Rukun Saring memberi Saring melengkapi Seperti itu Kalau bukan anugerah Apalagi Situgerah Jadi ya Seperti itulah rumah tangga kami Alhamdulillah Insyaallah Tidak ada Yang namanya Ancaman-ancaman Untuk paksa-paksaan Supaya membolehkan Saya nikah lagi Nah ini kita Mau makan ya Di sini Tempat kita Kumpul Kita makan Jadi Kesarian kita itu Kita makan Di sini Makan Tumpul Setiap hari Makan bersama-sama Jadi Istri Istri Hanya Kerjaannya Masak Nah Kalau bersih-bersih Cuci piring Cuci pakaian Gosok Rumah Ngepel Alhamdulillah Kita ada Kita ada Yang bantu Dan istri Masak Juga Tinggal Masak Aja Semua Udah Disiapkan Semuanya Tinggal Macam Ini adalah Kita makan Seperti ini Kumpul Alhamdulillah Katanya Kok Sunah Cuman Poligami Doang Gitu Sunah Yang lainnya Emang udah Dikerjain Siapa Yang tahu Sunah Poligami Itu Hanya Yang Kita Kerjakan Memang Ibadah Ibadah Yang lain Juga Harus Dijelaskan Kan Enggak Semua Ibadah Kan Ada yang Mahdo Yang Sifatnya Pribadi Ada yang Sifatnya Bisa Kita Informasikan Ke Orang Nikah Itu Kan Syiar Nikah Sunati Kaman Rogiban Sunati Polesam Ini Nikah Itu Sunah Siapa Yang Gak Suka Sunah Bukan Golongan Sunah Dalam Arti Perupatan Nabi Ada Hukum Bisa Sunah Dengan Poligami Itu Alhamdulillah Insyaallah Kami Mampu Secara Ekonomi Insyaallah Kami Mampu Secara Mental Insyaallah Mampu Jadi Kalau Dikata Ini Surga Yang Apa Katanya Perempuan Yang Poligami Dijanji Surga Atau Diancam Neraka Kalau Nganurut Gak Ada Sama Sekali Gak Ada Dalil Khususus Yang Menyatakan Wanita Yang Di Poligami Atau Menerima Poligami Itu Jaminannya Surga Gak Ada Wanita Itu Masuk Surga Adalah Dengan Dia Menjalankan Kewajiban Kewajibannya Sebagai Manusia Sebagai Hamba Allah Seperti Sholat Puasa Zakar Haji Bila Mampu Dia Menjaga Kemaluannya Dan Berbakti Ke suami Dalam hal Yang Ma'ruf Dalam hal Yang Baik Bukan Dalam Kemaksiatan Kalau Saya Suruh Maksiat Gak Ada Wajib Bereka Taat Seperti Masa Saya Wajib Terus Sunah Sunah Contoh Kecil Aja Jenggot Alhamdulillah Walaupun Dikit Semua Sepakat Sunah Yang Berselisih Itu Hukum Mencukurnya Apakah Boleh Apakah Makru Apakah Haram Tapi Sepakat Sunah Sadar Semua Ulama Sepakat Akan Kemustahab Keanjurannya Hanya Berselisih Apakah Wajib Apakah Sunah Ini Ini Yang kita amalkan Ini Yang Dari Mempel Dari Dari Diri Kita Aja Apalagi Yang Lainnya Seperti Itu Postingan Poligami Terus Da'wah Tauhid Atau Bala macam Jadi Kami Sedang Mengamalkan Tauhid Sedang Mengamalkan Bagian Dari Tauhid Dan Da'wah Alhamdulillah Tadudz bin Imah Saya Membina Para Da'i Di Sumba Timur Untuk Da'wah Di Support Muala Itu Setiap Bulan Kami Berikan Apalah Buat Mereka Seperti Itu Dan Alhamdulillah Juga Ada Teman-teman Tapi Postingan Kami Yang Ini Sepi Nggak Ada Komentar Nggak Ada Yang Like Kalau Kita Posting Tidak Wah Nggak Ada Tidak Komentar Itu Bisa Dilihat Di Channel Youtube Kami Juga Kita Posting Tidak 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 Ini Bukan Untuk Siar Panjangnya 25 meter Kami Bagi Empat Ini Di Atas Itu Ada Delapan Kamar Posong Jadi Untuk Anak Istri Insya Allah Sudah Cukup Tempat Tinggal Seperti Itu Dan Kita Tinggal Disini Tapi Ini Kita Mau Jual Karena Kita Mau Pindah Ke Bogor Di Bogor Kita Sudah Buat Rumah Ada 6 Unit Nah Disana Nanti Kita Pindah Disana Karena Mencari Tempat Baru Kita Jual Dan Nilainya Cukup Memang Besar Mungkin 2M Di atas Dan 20% Hasil Penjualannya Akan Kita Donasikan Buat Palestina Insya Allah Seperti Nanti Kalau Memang Laku Kita Terbuka Apa Namanya Donasinya Untuk Lembaga Yang Memang Benar Benar Sampai Jadi Kalau Ada Pamer Silahkan Aja Mau Julin Silahkan Aja Menghasat Pun Juga Yang Rubi Yang Hasat Karena Membakar Amalnya Sendiri Tapi Kami Berlindung Pada Allah Dari Pandangan Matain Jahat Kan Yang Ditampilin Bahagianya Doang Ya Itu Lebih Baik Pura Pura Bahagia Daripada Pura Pura Kurus Ya Kalau Lebih Suse Pura Pura Kurus Oke Jadi Sampai Disini Aja Mungkin Mau Tahu Langsung Kehidupan Kami Bisa Datang Kami Mumpung Kami Belum Pindah Sampai Januari Depan Insyaallah Alhamdulillah Sudah puluhan Keluarga Yang datang Kesini Buat main Main Atau Mau Tahu Silahkan Aja Kalau Mau Berkunjung Kami Insyaallah Pindah Kami Selalu Terbuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh